Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faye Rusofa Kamila, NIM52 Pendidikan Kimia 2018B akan mempresentasikan hasil dari kunjungan industri saya yang secara virtual melalui video ini Video ini saya buat demi memenuhi tugas saya pada mata kuliah kimia industri dosen pengampu Ibu Haja Siti Surnian Inisi, MSI Pada kunjungan industri secara virtual ini saya akan mengunjungi pabrik atau industri pembuatan gula pasir Dalam proses pembuatan gula pasir ini memiliki bahan baku yaitu tebu, ada pun alat-alatnya yaitu mesin-mesin besar otomatis khususnya mesin penggiling tebu dan ada juga bahan-bahan yang lainnya seperti susu kapur atau CaOH2 kalsium karbonat atau CaCO3 gas SO2 dan gas CO2 Proses pembuatan gula pasir terdiri dari beberapa tahap yang pertama ada tahap pengolahan awal sebelum masuk pada proses pengolahan tebu menjadi gula selanjutnya terlebih dahulu tebu akan melalui proses pengolahan awal dimana dalam proses ini tebu akan dipilah hingga memenuhi syarat minimal untuk dapat diolah menjadi gula nah, tebu yang siap diolah adalah tebu yang memiliki kriteria antara lain adalah matang, bersih, dan segar jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi maka tebu tidak akan diolah atau tidak masuk dalam proses pengolahan tebu menjadi gula selanjutnya proses yang kedua yaitu penggilingan setelah dipisah dan ditimbang kemudian tebu akan masuk pada proses penggilingan proses pengolahan tebu menjadi gula ini merupakan proses inti dimana tujuannya sendiri adalah untuk memeras air sari tebu atau yang lebih dikenal dengan sebutan nira biasanya tebu yang sudah memenuhi syarat seperti yang sudah disebutkan di atas akan menghasilkan nira yang jauh lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik pula selain itu tebu matang juga biasanya akan jauh lebih mudah pecah sehingga nira dapat diperas maksimal dan untuk mendapatkan nira secara maksimal penggilingan biasanya akan dilakukan sebanyak 10 kali dengan menggunakan 5 unit alat giling proses yang ketiga yaitu pemurnian sesaat nira sudah terkumpul bukan tidak mungkin jika dalam nira tersebut terdapat kotoran yang dapat merusak kualitas gula nantinya ya meskipun sebelumnya tebu telah dibersihkan terlebih dahulu namun kotoran ini juga bisa berupa kulit batang tebu proses pengolahan tebu menjadi gula untuk mendapatkan nira murni ini terdiri dari beberapa macam pemurnian antara lain ada proses defekasi proses sulfitasi dan proses karbonotasi proses defekasi merupakan proses yang paling sederhana yang pada intinya adalah memberikan sosokapur pada nira sehingga terjadi pengendapan kemudian dapat dipisahkan antara nira kotor dan nira jernih proses sulfitasi merupakan pemurnian dengan cara yang lebih baik dan banyak digunakan jika dibandingkan cara defekasi pemurnian sulfitasi dilakukan menggunakan CaOH2 dan gas SO2 penambahan sosokapur atau CaOH2 pada nira mentah dilakukan secara berlebih untuk mendapatkan suasana basah pada nira sebab suasana ini pengendapan kotoran yang dibawa nira akan lebih banyak yang ketiga proses karbonotasi secara umum pemurnian nira dilakukan dengan defekasi sulfitasi dan karbonotasi defekasi hanya menghasilkan gula kasar yang masih mengandung bahan pengotor pada sulfitasi bahan pengotor yang dihilangkan masih lebih rendah dibandingkan karbonotasi selain itu sulfitasi akan menyebabkan korosi besi pada pipa-pipa bahan pengotor yang dapat dihilangkan dengan defekasi sulfitasi dan karbonotasi adalah 12,7% 11,7% dan 27,9% proses yang keempat yaitu penguapan jika bahan gula sudah disteril atau sudah siap diolah pada proses pengolahan tebu menjadi gula selanjutnya maka langsung dipindahkan bahan gula pada alat penguapan dimana proses ini bertujuan untuk membuat nira yang tadinya masih dalam bentuk encer menjadi lebih kental dan memudahkan proses pengkristalan penguapan nira sendiri dilakukan dengan temperatur 65-110 derajat celcius yang kelima ada proses kristalisasi sesaat nira telah melalui proses penguapan dan terbentuk nira yang kental kemudian masuk proses pengolahan tebu menjadi gula yaitu tahap pengkristalan pada tahap ini gula akan terpisah dari kotoran yang belum terpisah di tahap sebelumnya yang keenam ada putaran meskipun sudah diambil kristalnya namun proses pengolahan tebu menjadi gula tidak cukup sampai disitu saja selanjutnya kristal yang sudah didapatkan yang tadi akan masuk pada proses putaran pada proses ini akan dilakukan pemisahan kristal dengan larutan atau strup yang biasanya masih menempel pada kristal yang ketujuh ada proses pengiringan dan pendinginan masuk pada proses terakhir yaitu pengeringan dan pendinginan untuk gula yang sudah terpisah dari larutannya proses pengeringan dan pendinginan sendiri biasanya akan dilakukan dalam dua mesin yang berbeda sehingga dapat dihasilkan gula dengan kualitas terbaik setelah melewati banyak proses produk yang dihasilkan yaitu gula pasir gula pasir merupakan salah satu kebutuhan bahan pokok dan merupakan komoditas pangan yang strategi setelah beras gula pasir merupakan produk dari sari tebu yang melewati banyak proses sehingga menjadi bentuk kristal setelah terbentuknya produk tentunya pasti akan ada limbah yang tersisa limbah yang tersisa dari proses pembuatan gula pasir itu adalah ampas dari tebu itu sendiri ampas tebu ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar bahan pembuatan pupuk kertas pupuk organik pakan ternak dan kerajinan perlengkapan rumah serta masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya loh ketiga atau kesehatan keselamatan kerja pada industri gula pasir ini yang telah didapatkan yang pertama pekerja di ladang tembu hanya menggunakan sarung tangan dan baju tertutup sampai sepatu yang tebal yang kedua pekerja yang ada di proses pembuatan gula menggunakan pengaman kepala atau helm sepatu panjang atau boot dan sarung tangan serta masker yang ketiga pekerja yang ada di ruang pengemasan menggunakan pakaian hazmat suite sarung tangan dan masker bicara tentang kandungan kimia yang berada dalam gula pasir adalah sebetulnya gula pasir sendiri itu termasuk tergolong senyawa sukrosa sukrosa itu merupakan jenis gula disakarhida yang terbentuk oleh dua gugus monosakarhida yaitu glukosa dan fruktosa ada pun manfaat dari gula pasir yaitu dapat memberikan cita rasa manis jika dicampurkan dengan makanan dapat dijadikan scrub pada kulit tubuh dan wajah dapat juga sebagai energi tubuh dan juga sebagai simpanan energi tubuh namun mengkonsumsinya secara berlebihan juga mengakibatkan bahaya yaitu dapat menyebabkan penyakit obesitas penyakit jantung diabetes dan penuaan dini sekian presentasi dari kunjungan industri virtual saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati